Halo selamat malam teman-teman apa kabarnya nih semoga teman-teman bisnis penas tehat ya dan tetap semangat. Nah seperti biasanya setiap Senin dan Rabu malam di bisnis.id kita punya sesi yang kita namakan Q&A ya sesi question and answer. Bersama para founders dari bisnis.id Pak Baskoro Hadi Sukatmo di Senin jam 7.45 sampai 8.45 dan hari ini malam Rabu di jam yang sama 7.45 sampai 8.45 bersama Pak Budi Isman. Nah kira-kira malam ini apa sih yang Pak Budi nanti mau berbagi dengan teman-teman ya sebagai topik pembuka namun teman-teman nanti ya boleh juga bertanya tentang hal lain seputar bisnis Anda ya selain dari topik yang nanti akan dibagi dengan Pak Budi Isman. Oke teman-teman jangan lupa bahwa di bisnis.id selain acara rutin mingguan kami bisnis Q&A ya kita juga menyelenggarakan setiap hari Sabtu pagi jam 10 sampai 11.30 bisnis forum nah hari Sabtu ini teman-teman ini topiknya sangat menarik ya dan relevan dengan kondisi mungkin bisnis Anda saat ini kita akan narasumber kita ya pembicaranya adalah Pak Winrio Sastro Sastro Utomo ya beliau ini adalah Finance Director dari Agrinesia Group ya beliau akan berbagi tips tentang bagaimana mengelola cash flow di saat krisis ini nah teman-teman karena sudah waktunya kita undang Pak Budi saya lihat itu beliau sudah hadir halo teman-teman silakan siapkan pertanyaan ya supaya malam ini teman-teman mendapatkan banyak manfaat untuk bisnis oke kita coba minta Pak Budi bergabung jangan lupa juga malam Pak Budi malam malam semuanya malam teman-teman semuanya malam Boti apa kabar baik-baik sekarang soalnya saya jelas gak Pak jelas jelas bisa kalau bisa lebih kencang ya boleh bagus ini coba ganti mic professional streaming nih enggak enggak apa-apa itu bisa dengar kok mudah-mudahan teman-teman lain bisa dengar ini siapa aja udah masuk ini banyak nih yang di hari pertama setelah lebaran nih banyak yang mau belajar lagi nih dengan Pak Budi oke kalau teman-teman yang rutin itu ya mengikuti instagramnya Pak Budi pasti sudah tahu kira-kira topik apa yang akan beliau bahas pada malam ini tentang apa ya kira-kira tentang seputar membuat suatu keputusan jadi Pak Budi saya persilahkan Pak untuk memulai seputar UNA malam ini baik makasih Boti ya teman-teman selamat malam semuanya makasih sudah hadir juga malam ini habis lebaran ya selamat hari raya hidup kemarin ya mudah-mudahan teman-teman yang merayakannya bisa merayakannya apakah itu bersama keluarga atau mungkin dengan orang-orang dekat ya kami tahu bahwa situasi pandemi ini tentunya banyak yang mungkin kita nggak bisa lakukan seperti biasa tapi mudah-mudahan tidak mengurangilah sebetulnya arti dari dan esensi dari hari raya korban itu sendiri ya nah sebagai pembukanya aja seperti biasa ini kan kita ada bisnis Q&A ya jadi tanya-jawab sebetulnya jadi teman-teman sebetulnya bebas mau bertanya apa saja nantinya ya di forum ini tapi untuk membuka saja supaya ada pemanasan ke teman-teman maka saya akan ambil topik yang tadi hari ini saya saya posting ya di instagram saya mengenai apa namanya ya problem solving decision making untuk mengambil keputusan nah saya posting disitu sebetulnya mengatakan bahwa banyak sebetulnya teman-teman yang saya lihat dan pengalaman saya mungkin selama baik bekerja selama 30 tahun lebih maupun misalnya pada saat bekerja atau menjadi pengusaha dan segala macam banyak saya lihat teman-teman itu proses mengambil keputusannya itu bisa jadi proses yang baik bisa juga proses yang mungkin akhirnya tidak menghasilkan sesuatu yang sebetulnya produktif atau baik untuk untuk mereka nah ini karena mungkin proses mengambil keputusannya sendiri bukan soal apa namanya bukan soal prosesnya dia tidak paham tetapi lebih bagaimana cara mental dan sikapnya dalam mengambil keputusan itu sendiri gitu ya jadi kalau kita sebetulnya dalam sebuah kehidupan sehari-hari sebetulnya kan hampir setiap detik kita mengambil keputusan boleh dikatakan misalnya hari ini keputusan saya barusan misalnya saya mau mau ikut live ini atau tidak misalnya itu keputusannya mungkin habis live ini saya mau ngapain itu adalah keputusan lagi jadi hampir setiap detik mungkin ya otak kita ini bekerja untuk mengambil keputusan-keputusan nah sebetulnya anda sendiri sebetulnya secara intuitif dan secara insting anda sudah punya sebetulnya keputusan-keputusan yang mungkin anda bisa buat ada yang karena memang naturalnya sebagai manusia anda diberikan ya tentunya istilahnya kalau apa namanya ya kalau binatang dia punya insting yang dia harus mengambil keputusan kalau misalnya dia ada danger atau ada musuh yang dimana mungkin mereka tidak memerlukan proses yang banyak sehingga keputusannya lebih intuitif dan insting gitu ya sehingga mereka dengan cepat bisa mengambil keputusan nah dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bisnis kita sebetulnya proses dalam mengambil keputusan ini akan menentukan kita bisa berhasil atau tidak mungkin menjalankan bisnis kita mungkin mengeksekusi mungkin program-program kita mungkin juga malahan keputusan-keputusan yang bisa malahan menghancurkan kita nah kalau misalnya bukan soal prosesnya saja yang benar ya tetapi cara kita mengambil sikap mengenai keputusan itu sendiri mungkin adalah sesuatu yang tidak tepat nah apa itu nah kan tadi pagi kalau anda lihat di instagram saya itu saya cerita banyak orang yang mungkin mengambil keputusan itu pertama yang dilakukan itu mencoba mengumpulkan semua informasinya ya jadi karena dalam proses mengambil keputusan itu sebetulnya kita harus paham dulu mengenai misalnya keputusan apa yang harus kita ambil ya kalau misalnya dia sebuah problem misalnya ya let's say kita ada problem misalnya ya kalau ini keputusan mengenai problem yang ingin kita coba carikan solusinya nah tentunya kita harus identifikasi dulu nih problemnya apa gitu ya nah kemudian tentunya dari situ kan informasi ini kadang-kadangnya memang saya selalu mengajarkan ke teman-teman bahwa kita harus tahu dulu problemnya baru kita bisa mencarikan solusinya jadi kalau problemnya saja kita tidak tahu maka solusinya kemungkinan juga salah gitu sama kayak dokter misalnya kalau misalnya dia ada pasiennya kalau dia mau kasih obat kan gak mungkin sembarangan kecuali dia tahu dulu apa problem dari pasiennya begitu juga keputusan-keputusan yang bukan soal problem misalnya keputusan sesuatu yang harus kita ambil intinya adalah kita harus mengambil keputusan itu tapi keputusan apa yang harus kita ambil artinya outputnya ya istilahnya itu itu harus kita tahu dulu supaya pada saat kita nantinya melalui proses kita mengambil keputusan itu menjadi lebih tepat nah akibatnya apa karena ada proses dalam menentukan problemnya atau tadi itu mengambil apa identifikasi apa yang ingin kita putuskan itu biasanya membuat kita mencari informasi nah ada tipe orang yang mungkin dia harus mendapatkan informasi yang boleh dikatakan 100% dia yakin baru dia mau mengambil keputusannya nah ini tipe-tipe yang sebetulnya orang yang mungkin tipe yang kurang mau mengambil risiko gitu ya atau memang tipe yang misalnya orangnya itu tipe apanya analis ya tipe analis ya tipe analis itu ada ada tipe-tipe orang seperti itu ya nah orang-orang yang seperti ini termasuk orang-orang keuangan biasanya begini orang-orang kuntan gitu ya nah itu panjang ceritanya itu kalau hitungannya hitungannya panjang gitu nah bagus atau tidak sih kita mencari informasi sebanyak-banyaknya karena sebetulnya informasi itu sendiri gak ada batasannya gitu apalagi zaman sekarang gitu kalau dulu sebelum ada internet misalnya ya mungkin informasi itu tidak sebanyak yang mungkin yang ada sekarang ini dimana akses informasi itu sangat luas sehingga akhirnya ujung-ujungnya mungkin lama sekali anda mengumpulkan informasi untuk meyakinkan anda itu bisa mengambil keputusan jadi ada tipe orang yang pengen dapat dulu kepastian istilahnya itu informasi itu bisa dia mengambil keputusan padahal kepastian itu gak ada kan itu sebetulnya kepastian itu gak ada nah ada tipe yang kedua yang banyak juga yang saya temui adalah tipe yang orang yang sangat cepat mengambil keputusan jadi tipe yang mungkin hanya dengan informasi yang sederhana aja dia mengambil keputusan gitu ya nah tipe yang ketiga ada yang gak pernah mengambil keputusan sama sekali gitu karena mungkin ya gak ada keberanian dia untuk mengambil keputusan karena dia merasa bahwa saya risikonya lebih tinggi untuk dia mengambil keputusan itu nah saya tanya kemarin itu tadi itu saya bilang anda tipe yang mana nih nah gak ada yang baik buruk bagi saya terserah anda ya akhirnya ujung-ujungnya apapun tipe kita itu kalau memang dengan cara kita itu bisa kita berjalan dengan baik lancar dan bisa sukses ya udah gak apa-apa juga gitu jadi tidak ada saya mengatakan oh ini wajib seperti ini cuman biasanya pengalaman saya selama ini melihat ya orang-orang ya terutama ini saya bicara mengenai pemimpin ya artinya anda sebagai pemilik perusahaan atau mungkin anda sebagai foundernya ownernya atau mungkin anda CEO-nya mungkin ya yang menjalankan bisnis ini maka seorang leader itu menurut pengalaman saya selama ini melihat orang-orang yang sukses ya atau mungkin pengalaman saya sendiri jarang kita itu yang mengambil keutusan itu dengan informasi yang cukup jarang sekali jarang ya nah jadi artinya apa artinya kita harus membangun kemampuan kita untuk mengambil menganalisa ya secepatnya informasi yang cukup nah cukup ini yang susah jadi kalau anda tanya cukup itu berapa pak? nah saya gak tahu itu itulah pengalamannya ya pengalaman kita masing-masing yang bisa menentukan cukupnya dimana tapi yang sudah pasti kita harus ada batasannya nah batasannya dimana? waktu nah itu yang penting ya jadi anda harus tahu dulu ada variable waktu yang harus anda pasang di dalam benak pala anda bahwa keputusan ini saya harus buat sekarang atau paling lambat besok atau misalnya satu minggu lagi jadi urgensinya dalam waktu itu akan menentukan seberapa banyak sebetulnya informasi yang anda bisa serap dan anda bisa analisa nah semakin biasanya ada dua hal yang dalam ini semakin besar problemnya atau semakin besar keputusan dampak dari keputusan itu memang biasanya membuat kita menjadi lebih takut untuk mengambil risiko sehingga kita cenderung sebetulnya untuk mencari informasi yang lebih banyak lagi bertanya sana sini dan segala macamnya timbang-timbang segala macam tapi ujung-ujungnya anda harus mengambil keputusan nah jadi ingat bahwa pertama dalam zaman sekarang gak ada informasi itu batasannya udah gak ada lagi jadi anda harus mengekalkan diri anda untuk memberikan misalnya waktu itu sebagai batasan anda untuk mengambil keputusan yang kedua dari sisi mengambil waktu itu juga tentunya ditentukan juga oleh besar atau kecilnya keputusan yang anda mengambil itu satu atau misalnya situasinya sendiri kritis atau tidak dalam pengambilan keputusan itu nah jadi misalnya dalam pandemi yang sekarang ini misalnya ya dalam situasi yang saya bilang bahwa mungkin masih dalam situasi yang krisis kalau kita adalah sebagai pebisnis gitu ya maka pengambilan keputusan kita ya harusnya juga tidak boleh juga terlalu berlama-lama gitu ya anda harus sesegera mungkin mengambil keputusan-keputusan apapun yang arah anda harus lakukan contohnya apa ya contohnya misalnya gini katakanlah anda cuma tinggal dana anda ya dana anda untuk menjalankan bisnis ini dengan sales anda turun misalnya ya sales anda rohmset anda turun kemudian misalnya biaya anda misalnya katakanlah biaya anda misalnya 50 juta sebulan lalu penjualan anda sekarang gak sampai 50 juta sehingga gak bisa anda menutupi biaya anda ya nah kalau begitu misalnya tabungan anda katakanlah kalau anda misalnya tetap menjalankan seperti ini maka anda akan minus ya di dalam cash flow anda itu katakanlah misalnya 20 juta setiap bulan karena dari hasil penjualan anda itu hanya baru bisa menutupi 30% dari biaya anda jadi 20% lagi dari mana uangnya ya mungkin dari tabungan anda mungkin dari sisa-sisa profit anda atau keuntungan anda yang lama atau mungkin anda harus nombok terus nih duitnya 20 juta misalnya sebulan nah kalau anda punya 100 juta di tabungan anda berarti nyawa anda nyawa bisnisnya ya berarti kan tinggal 5 bulan sebetulnya kalau situasinya gak berubah ya nah pertanyaannya adalah apa yang harus anda lakukan ya nah misalnya contohnya kalau anda tahu bahwa misalnya omset anda ini lebih sulit anda coba tingkatkan supaya anda aman tentunya biaya anda yang harus turunkan kan gitu ya jadi misalnya tadi itu kalau biaya alonsetnya tetap 50 juta saja biaya dengan 50 juta anda bisa hanya membiayai 30 juta dari operasional anda maka mungkin anda harus mencari jalan mengurangi biaya anda 20 juta supaya kalau anda mengurangi 20 juta jadi anda biayanya tadi 50 juta sekarang tinggal 30 juta dengan omset 50 juta anda masih bisa survive walaupun tidak ada profit tapi minimal anda tidak menombok minimal anda tidak berdarah-darah katakanlah itu harusnya yang anda ambil nah bayangkan ya kalau anda kebanyakan timbang-timbang nih timbang sana timbang sini lihat sana satu bulan jalan nih dah hilang 20 juta ya timbang sana timbang sini dua bulan jalan hilang lagi 20 juta ya nah itu belum lagi kalau misalnya ya apa tadi itu ya tiba-tiba misalnya anjlok lagi nih omset anda mungkin minus anda bukan lagi 20 mungkin 30 misalnya masih untung kalau omset anda bisa balik lagi ke atas naik lagi tapi kita enggak pernah tahu masa depan itu enggak pernah tahu nah jadi apa yang harus anda ambil apakah anda menunggu berharap terus dan berdoa terus supaya omset anda naik padahal mungkin kenyataannya seperti yang saya bilang kemarin itu ini pemerintah terlalu lama mengambil keputusan menurut saya ya untuk memperpanjang atau tidak gitu ya jangan di hari-hari terakhir baru diambil jadi orang kan mengambil keputusannya kan repot ya kan itu kita mau pekerja kan besok atau enggak orang ya malam-malam baru dikasih tahu ya orang kan harus disiapin besok jadi jadi nah cuman ya kita bagaimana sikap kita kan gitu nah jadi bayangkan kalau kita misalnya menunda keputusan kita itu tadinya itu ya minus kita 20 juta setiap bulan kalau kita tunda 2 bulan berarti sudah minus 40 itu cost atau biaya dari penundaan keputusan ya nah jadi makanya saya kan ekstrimnya di dalam instagram itu saya bilang kadang-kadang ya mengambil keputusan itu lebih penting dibandingkan keputusan itu benar atau salahnya saya tidak mengatakan 100% seperti itu ya tapi maksudnya ada waktu tertentu dimana anda speed atau kecepatan dalam mengambil keputusan itu jauh lebih penting dibandingkan benar atau salahnya karena benar atau salah kita juga enggak tahu namanya dia asumsi ya kan itu kita baru berasumsi oh oh misalnya kita akan naik mungkin ya kalau begitu kita pertahankan aja ya semuanya jadi biayanya enggak usah dikurangi gitu ya mana tahu nih eh tiba-tiba anjrok lagi misalnya nah besoknya apalagi nih oh gimana ya mungkin berharap oke ini tapi kalau saya kurangi nih cerita lagi anjrok lagi gitu ya nah jadi itu yang saya bilang tadi itu kadang-kadang kalaupun anda ambil keputusan misalnya harus motong misalnya 20 juta itu biaya anda bisa jadi anda salah bisa jadi bulan depannya sales anda naik ya udah enggak apa-apa gitu ya enggak apa-apa mungkin anda harus jalankan kemudian diperbaiki ya anda belajar dari keputusan itu tapi ingat bahwa saya yang namanya keputusan yang kalau kita cerita keputusan itu adalah masa depan apakah itu besok apakah setahun lagi sebulan lagi enggak ada orang yang pasti tahu jadi itu point saya jadi point saya adalah anda harus bisa berlatih ya untuk menggunakan informasi yang secukupnya paham dampak dari keputusan anda itu besar atau kecilnya sehingga anda bisa menetapkan seberapa cepat saya harus mengambil keputusan itu itu satu nomor dua tadi itu adalah kita harus paham bahwa tidak ada informasi yang bisa cukup untuk anda mengambil keputusan sehingga anda harus mengambil keputusan itu jangan sampai anda menggantung sesuatu apalagi memang tidak pernah mengambil keputusan sama sekali itu lebih bahaya lagi nah sehingga apapun keputusan itu pasti ada risikonya dan kita sebagai orang yang mengambil keputusan harus tahu juga bahwa kalaupun kita salah nantinya dalam mengambil keputusan itu itu adalah pelajaran untuk kita yang akan membuat kita lebih bagus lagi nantinya dalam mengambil keputusan berikutnya karena kita sudah punya database kita dan langsung faktanya studi kasusnya kalau misalnya keputusan yang sama yang harus anda ambil nantinya mungkin itu sih mungkin yang saya bisa berikan ke teman-teman sebagai pembukanya gitu ya nah sekarang mungkin teman-teman kalau ada yang mau apa tanya ya dipersilakan karena saya tahu mungkin teman-teman sudah banyak nih sebetulnya yang pengen nanya tapi dari tadi belum belum berani nih kalau sudah ada silahkan kalau enggak misalnya nanti saya akan malah saya yang bertanya kepada anda gitu ya jadi gimana teman-teman anda tipe yang mana nih tipe yang lama-lama ngambil keputusan atau tipe yang cepat pokos ruduk aja dulu atau enggak pernah ngambil keputusan gitu Bati itu pertanyaan yang menarik dari Pak Budi kita ini sedang mengambil keputusan seperti apa ini sudah ada satu pertanyaan nih Pak Budi ini dari Exotic Green Exotic Park ya pertanyaannya adalah berapa besar pengaruh dari pengaruh tipe manusia matriks DISC ada pengambilan keputusan berapa besar pengaruh tipe manusia ada yang menurut matriks di ISC ada matriks di ISC ya Pak ya ini saya belum oke oh this gitu this ya 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 tau 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 oke terhadap pengambilan suatu keputusan bagaimana caranya agar mengembangkan matriks tersebut di saat rekrutmen dan job posisinya ya pertanyaan yang bagus ya dari Green Exotic ya farm ya kalau gak salah ini dari Jambi ya dis itu sebetulnya lebih ke apa namanya ya trend ya trend dari tipe-tipe orang atau calon mungkin karyawan anda yang anda mau rekrut sudah pasti ya yang namanya profiling ya profiling itu itu akan membantu sebetulnya melihat tipe-tipe orangnya ya jadi kalau kita profiling mau pakai misalnya asesmen apapun ya misalnya ya mau pakai asesmen DIS misalnya ya atau misalnya Harrison misalnya atau banyak lagi yang lain-lain ya bisa membantu sebetulnya membantu kita memahami bahwa ada tipe-tipe orang yang berbeda-beda sehingga sebetulnya dalam kita memilih karyawan inti dalam memilih karyawan itu satu aja ya kita gak keserah anda mau pakai profiling yang mana tapi intinya adalah dalam dalam sebuah organisasi itu sebaiknya orang yang bekerja dengan anda itu bukanlah tipe yang homogen tipe homogen itu dalam arti skillsnya dan kompetensinya itu satu kemudian juga dengan dari cara-cara mereka mengambil keputusan atau caranya mereka mempunyai wawasan dan sikap-sikap mereka yang berbeda-beda mungkin ya jadi misalnya kan gini ya ada orang yang tipe-nya direktif ya ada yang tipe-nya eh sorry katakanlah misalnya ada tipe konseptor misalnya ya jadi ada orang yang tipe-nya konseptor dan suka menganalisa nah biasanya orang begini ngambil keputusannya cukup lama karena tipe-nya adalah dia akan cari data dulu dia analisa dulu bla 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 kemudian dia buatkan konsepnya tapi ada juga orang yang tipe eksekutor tipe eksekutor dimana orang ini action-oriented namanya jadi hobinya action dulu gitu yang penting gue action apa akibatnya gue pikirin nanti kasarnya gitu lah kira-kira jadi ini orang yang bertolak-belakang sebetulnya dengan tipe yang namanya thinker atau konseptor tadi itu misalnya ya nah tentunya tadi itu tipe orang yang tadi eksekutor dia akan mengambil sikap action-nya atau keputusannya itu biasanya lebih cepat informasinya sangat sederhana dia action aja dulu misalkan tipe yang satu lagi tipe yang lebih menganalisa dia cari informasi dulu kemudian membaru setelah itu dia mengambil keputusan nah kalau kita membangun tim ya dua-dua orang ini kita perlu ya kan itu dia bayangkan kalau anda punya tim 5 semuanya pemikir semua tinker semua ya mikir aja lah semuanya kan mikir semua abis itu gak ada yang mau ambil action semuanya gak ada atau kebalikannya action-oriented semua gitu ya semuanya seluduk semuanya abis itu gak ada yang mikir gitu ya apa akibatnya apa analisanya tuh baik buruknya tuh gak ada pokoknya gue jalanin aja semuanya jadi gak bisa juga ya jadi itu maksudnya itu adalah dalam membangun tim itu tentunya profil dari tim kita perlu intinya adalah profil tim itu jangan homogen tapi kita harus paham bahwa mereka harus bisa menjadi kekuatan yang saling membantu dan saling mengisi kelebihan dan kekurangannya seperti yang tadi itu satu tipe analis konseptor nah harus ada pendampingnya eksekutor karena gak jalan-jalan kalau enggak tapi eksekutor kalau diberi sendiri nanti bisa nabrak sana sini dia nah jadi kalau bayangkan kalau dua itu disatukan nah jadi akan menjadi jauh lebih baik nah jadi itu sih soal pengambilan keputusan sudah pasti ada sifat dari atau profil dari orang itu sendiri itu akan menyebabkan bagaimana caranya dia mengambil keputusan tersebut ya oke baik pak jadi dalam membangun tim sebaiknya yang tipu-tipu orang ini dengan kekuatannya masing-masing itu harus ada ya pak ya dipadu ya oke ini ada pertanyaan yang kedua ini dari selamat pagi 24 dari tuban saya ada merek baru untuk usaha snack gorengan dan minuman terus mau opening outlet sepertinya gak jadi karena kondisi sekarang jadinya frozen and reseller oke pertanyaannya apa nih mungkin akhirnya dia membuat keputusan untuk berubah bukan buka outlet tapi jadi frozen hmm berarti ini sifat yang berani membuat keputusan kali pak ya setelah dianalisa dari tuban mau tanya dia tanya tapi ya saya ada merek baru untuk usaha snack gorengan dan minuman terus mau opening outlet sepertinya gak jadi karena kondisi sekarang jadinya frozen and reseller jadi pertanyaannya apa kan itu ya jadi kalau anda sudah ngambil keputusan jadinya frozen and reseller yaudah jalankan aja dulu kan itu jadi nanti kalau soal berhasil atau tidak kalau gak berhasil berarti salah keputusannya artinya pelajaran anda gitu ya karena ya dalam situasi seperti ini mungkin anda juga tidak bisa buka outlet jadi minimal dari sisi itu anda sudah benar salah satunya gitu ya kalau mau jualan dengan situasi seperti ini outlet sudah jelas gak bisa berarti frozen apakah frozennya bisa berhasil atau tidak itu kan lain persoalan lagi tapi minimal dengan anda mengambil keputusan itu sudah mempertimbangkan satu itu gak mungkin yaudah chance-nya ini kemungkinan berhasilnya kan ada 50% berarti tinggal tentunya keberhasilan dari sebuah bisnis itu sendiri kan bukan soal mengambil keputusan aja kan gitu ya berarti kan ada juga soal produknya diterima atau tidak bagaimana kita mengkomunikasikan pricingnya bagaimana jadi banyak faktor yang lain tapi minimal dari sisi keputusan menurut saya sih ya oke-oke aja sih iya jadi itu yang paling gak sudah membuat keputusan hasilnya harus dilihat ya pak ya apakah itu ini akan lebih menguntungkan ini ada dari Nuko Kesalat jadi pertanyaannya adalah sebentar ini scrolling pertanyaannya adalah saya ada merek bukan itu yang tadi ya pak ya oke Nuko Kesalat ini Pak Puji ini oke ini dari Bawon Nusantara berarti tim audit dan riset harus on terusnya pak untuk membantu mengambil keputusan dan sorry teman-teman ini saya audit internal untuk second cost dari operation berlemak yang berlemak banyak oke sebentar sebentar oke gak dibawa itu ya bawa Nusantara ya ya betul ya tahu tahu itu bisa saya baca ini oke jadi apakah artinya audit dan riset harus terus jalan ya supaya bisa tekan cost operations yang yang mungkin banyak lemahnya ya kemudian harus update dengan hal-hal external perusahaan termasuk consumer behavior ya sebetulnya dalam memperbaiki struktur biaya kita ya itu tidak memerlukan juga harus menunggu sampai ada krisis ya atau dalam situasi yang yang sulit seperti sekarang ini harusnya ini adalah pekerjaan yang terus-menerus dilakukan oleh bagian-bagian semua bagian dari bisnis kita supaya dalam situasi krisis seperti ini kita sudah sangat agile ya atau sangat fleksibel jadinya gitu ya dibandingkan kebanyakan kesalahan kita itu kan kalau pas lagi bagus kita cenderung suka-suka hati makannya istilahnya kan gitu ya sehingga lemaknya menumpuk gitu nah begitu kita sakit baru kita menyesal bahwa lemak kita banyak gitu nah barulah dicari program-program untuk menurunkan berat badan dan sekelahnya sama perusahaan juga begitu dalam krisis ya suka nggak suka tentunya kita tetap mencari apa namanya efisiensi efisiensi ya jadi saya mengatakan bahwa anda harus tetap ada krisis atau tidak anda tetap harus coba terus menerus melakukan namanya continuous improvement ya improvement atau perbaikan-perbaikan yang terus menerus jadikan itu bagian dari proses anda bukan karena anda terpaksa melakukannya karena ada krisisnya itu yang lebih baik ya 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 oke baik ini ada pertanyaan dari Nukoke Salat Pak ya jadi Pak Mudi itu kami segera mengambil keputusan ya di masa krisis ini untuk membuka mitra usaha di kota-kota ya 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 dari customer yang banyak tapi terkendala karena mahalnya ongkos kirim untuk bisa ya jadi pendapatnya Pak Budi gimana apa sudah benar nih keputusannya hahaha ini susah kalau jawab teman-teman ini maunya itu ditanya ini benar nggak Pak ini sudah betul nggak Pak nggak bisa saya jawab benar tidak gitu ya anda yang lebih tahu bisnis anda saya hanya memberikan mungkin pandangan-pandangan saja ya jadi karena nanti kalau saya bilang udah benar tiba-tiba salah gitu ya nantinya gitu ya anda yang lebih tahu gitu ya karena saya nggak bisa nah cuman mungkin begini ya tadi tuh soal pengambilan keputusan ingat sih apa sih problemnya kan itu ya problemnya ada problem yang anda mau coba selesaikan jadi problemnya tadi itu ada demand ya dari customer anda ya di kota-kota mungkin kota lain gitu ya dan dan karena ongkirnya itu mahal maka anda putuskan untuk membuka mikrausaha di sana gitu ya oke dari logikanya sih ya oke saja sih menurut saya karena kalau misalnya ongkirnya itu akan membebani konsumen anda sehingga akan berkurang misalnya apa nanya keinginan mereka untuk membeli ya yang lebih penting itu solusinya apa sih kan sebetulnya ya jadi kalau saya melihatnya kan gini kalau problemnya adalah ongkirnya mahal ya maka mungkin ya yang kita perlukan cari solusinya adalah bagaimana cara ongkirnya murah kan dibalik aja itu ada gak caranya kita ya bisa mendapatkan ongkir yang murah oke itu satu step ya itu kan alternatifnya lalu oh gak ada pak mau udah pakai pakai semua cara pun gak ada ongkir itu gak bisa murah oke jadi berarti alternatif itu sudah gak bisa dipakai nah tapi apa sih yang menyebabkan sebetulnya ongkir itu misalnya jadi apakah ongkirnya jadi problem ya atau konsumennya yang sebetulnya membeli kalau misalnya tadi itu ongkirnya mahal itu konsumen gak mau beli karena harganya mahal jadi ada beda lagi nih kan itu ya jadi anda harus melihat problemnya di mana nih kalau misalnya konsumennya gak ada masalah dengan ongkirnya itu ya karena misalnya katakanlah produknya harganya misalnya 50 ribu ongkirnya 10 ribu jadi sehingga sampai di sana konsumennya harus membayar 60 ribu kalau konsumennya gak ada masalah dengan 60 ribu ya gak apa-apa nah tapi kalau misalnya konsumennya tidak apa tidak suka dengan harga yang 60 ribu artinya bagaimana supaya sampai di sana itu 50 ribu jadi kalau ongkirnya 10 ribu bisa gak harganya kita yang malah kita turunkan tapi ditambah dengan ongkirnya tetap 50 jadi ongkirnya gak ada masalah 10 ribu jadi ada perbedaan nih ada banyak alternatif sebetulnya ya nah jadi tapi salah satu alternatif lain adalah dengan membuka mitra kan itu ya tapi ingat bahwa membuka mitra itu artinya anda juga berbagi tentunya keuntungan anda dengan mitra jadi apa bedanya kan itu pertanyaan saya nah jadi misalnya kan tadi katakanlah konsumen itu bersedia membayar 60 ribu ya misalnya atau bersedia 50 ribu sedangkan dengan ongkir tadi 10 ribu dia sudah kelebihan misalnya 10 ribu itu 60 ribu ya nah padahal kalau anda dengan mitra ya mungkin anda ongkirnya cuma 5 ribu ya tapi anda harus memberi mitra anda ya keuntungan juga gitu mungkin 10 ribu berarti sebetulnya sudah lebih besar sebetulnya apa yang anda berikan ya ke pihak lain ya yang yang bisa saja harusnya kalau anda enggak mau buka mitra itu anda cukup mensubsidi sebetulnya ongkirnya itu sehingga tetap harganya 50 ribu atau anda juga tidak perlu memberikan jadi kalau subsidinya cuma 5 ribu padahal kalau anda buka mitra anda kehilangan 10 ribu itu bagaimana nah jadi ini hal-hal yang harus anda pertimbangkan kecuali anda mengatakan bahwa oh saya buka mitra itu bukan hanya soal harga saya bisa murah di sana tetapi saya ingin mitra itu bisa mengembangkan pasar saya di situ nah itu lain lagi keputusan tapi intinya ya oke saja sih menurut saya tergantung objektif anda makanya tadi di awal ingat ya pada saat kita mengambil keputusan itu tergantung keputusannya apa misalnya apakah itu menyelesaikan sebuah problem atau hanya mengambil keputusan sesuatu yang harus anda putuskan nah objektifnya itu yang harus anda pahami dulu sehingga anda memberikan solusi yang tepat itu sih berarti ya jadi Pak Budi tadi sudah menjelaskan ada berapa faktor secara umum yang harus dipertimbangkan waktu yang gak bisa dibalik atau dikembalikan kemudian resiko yang harus diambil nah jadi itu yang yang perlu bantuan dari informasi walaupun sangat simpel sederhana yang seperti Pak Budi tadi jelaskan ya Pak ya oke Pak ini ada dari akun waludin nih Pak apakah ada flowchart ya dalam mengambil keputusan suatu usaha ada gak? ada ada sih banyak sih banyak banget ya jadi sebetulnya macam-macam stepnya ya ada kalau dulu saya belajar problem solving decision making namanya ada namanya fishbone ya ada misalnya seven stepsnya gitu ya jadi banyak sekali jadi tapi intinya hanya beberapa intinya ya jadi supaya Anda paham intinya dalam mengambil keputusan itu hanya berapa satu ya pahami dulu problem atau keputusan yang ingin Anda ambil harus paham dulu ya sebab itu yang harusnya menjadi objektif Anda sehingga nantinya bisa Anda ukur gitu ya apakah saya sudah berhasil atau tidak keputusan saya itu bagus atau tidak diukur kalau Anda sudah mencapai objektif Anda itu nah itu ya jadi itu satu itu yang penting harus ada gitu ya kemudian yang kedua harus ada yang namanya pengambilan apa namanya informasi ya kalau tadi itu adalah apa yang mau ditutuskan atau problemnya misalnya kalau itu sebuah problem lalu ada informasi ya yang harus Anda gunakan untuk mencari alternatif solusinya cuman informasi ini harus hati-hati tadi itu jangan terlalu banyak juga sehingga terlalu lama Anda buat urusan tapi jangan juga nol sama sekali ya jadi harus Anda punya juga jadi patasannya di mana tergantung kita masing-masing ya jadi itu step ke-2 step ke-3 dari informasi itu jangan hanya punya satu alternatif ya jadi harus punya minimal dua atau tiga alternatif yang harus bisa Anda pertimbangkan sebab kalau ada satu alternatif bukan alternatif namanya itu adalah sudah keputusan namanya gitu ya nah jadi makanya tadi pertama identifikasi dari keputusan yang harus diambil sehingga Anda bisa mengukur Anda sukses atau tidak mengambil keputusannya yang kedua informasinya itu kumpulkan secukupnya secukupnya itu Anda yang tahu secukupnya itu berapa lama tadi saya sudah sampaikan di awal tergantung besar keputusannya atau urgency dari keputusannya ya nah kemudian yang ketiga jangan hanya satu alternatif karena itu bukan alternatif namanya itu sudah keputusan berarti harus minimal ada dua kalau bisa ada tiga alternatif tadi itu ya sehingga dari tiga itulah yang akhirnya Anda buat keputusan yang mana nah jadi kalau hanya sampai keputusan ya cukup setiapnya itu aja objektifnya dari keputusan itu apa lalu analisa informasinya secukupnya buatkanlah alternatifnya dua atau tiga kemudian ambillah salah satu dari dua atau tiga itu menjadi keputusan Anda nah nantinya kalau mau lebih jauh lagi tentunya ada siklus yang namanya evaluasi kan itu ya nah evaluasinya adalah kita lihat apakah kita keputusan kita itu sudah benar atau belum nah kalau misalnya sudah lalu kita bisa lanjutkan kalau tidak apa yang harus kita perbaiki nah itu proses lanjutannya gitu ya itu kira-kira kalau ya dan kalau yang saya lihat ini dengan teman-teman yang UMKM itu bukan sebuah korporasi ya Pak ya saya belajar bahwa ternyata teman-teman ini bisa dengan cepat gitu ya sebetulnya mengambil suatu keputusan karena kalau setelah dicoba itu kemudian tidak sesuai dengan harapan langsung bisa di adjust gitu ya Pak ya beda dengan perusahaan besar ya jadi teman-teman ya oke betul jadi silahkan Pak silahkan silahkan gak apa-apa yang mana lagi oke ini ada dari Firdaus ya apakah metode SBM bisa dipakai untuk research mencoba pasar luar negeri ya tidak apa apa bisa gitu ya tidak soalnya di pasar Indonesia sekarang tidak menentu jadi kayaknya mau menyasar yang luar negeri SBMnya masih bisa dipakai gak Pak? sangat bisa karena universal jadi sangat bisa karena apa yang saya lakukan selama ini selama ini saya tidak pernah bekerja di perusahaan Indonesia semuanya perusahaan asing gitu ya jadi kalau anda lihat pengalaman yang saya lakukan selama ini dan boleh dikatakan walaupun dulu belum ada SBM itu tetapi sebetulnya elemen-elemen yang ada di SBM itu sudah ada yang dulu kita pakai juga dalam mengambil keputusan meluncurkan produk baru mau masuk ke pasar yang baru ya atau misalnya mau akusisi perusahaan lain mau merger semuanya elemen yang yang 12 pertanyaan SBM itu itu biasanya kita pakai gitu walaupun tentunya ada yang ada yang lebih dalam ada juga mungkin yang yang mungkin hanya sebagian saja tergantung kebutuhannya jadi kalau anda misalnya pergi ke pasar kata-kata anda mau masuk ke pasar Malaysia atau misalnya masuk ke pasar Cina misalnya tetap saja kalau anda mau masuk ke pasar Cina itu ya sama artinya misalnya atau ke pasar Malaysia itu pertama pertanyaan pertama anda adalah anda mau masuk ke situ sebetulnya apa sih problem orang sana di kategori yang anda punya itu gitu yang anda bisa berikan solusi dengan barang dan jasa anda kalau anda nggak bisa menjawab itu kemungkinan besar anda masuk ke rimba yang nggak jelas sehingga anda masuk ke situ tetapi akhirnya penjualan nenang nggak jelas juga gitu lalu siapa yang segmen yang mana yang anda mau masuki jadi who has the problem pertanyaan nomor 2 misalnya itu juga tetap aja pertanyaan yang sama di negara tersebut gitu pertanyaan nomor 3 solusi apa yang tepat ya sama aja jadi bisa saja malahan ya kalau anda sudah paham misalnya problem katakanlah masuk ke pasar Cina saya kasih contoh ada beberapa temen yang mau coba masuk ke pasar Cina dengan produk di Indonesia ternyata nggak bisa karena begitu dia mencoba mencari problem apa yang bisa diberikan solusinya dengan produk dan jasanya dia itu ternyata nggak sama gitu nah padahal produknya spesifik gitu jadi misalnya contohnya misalnya soal rasa misalnya ya jadi rasanya itu yang pedes-pedes itu yang orang kita ini kan kalau semuanya levelnya pedes gitu ada yang kripik level level pedes luar biasa level 1, 2, 7, 10 gitu ya nah begitu dia masukkan gitu ke Cina nggak laku, nggak bisa, nggak ngerti orang itu juga gitu nggak ada itu mereka mungkin lebih suka yang lebih manis-manis gitu artinya apa? solusi produk Anda di Indonesia tidak sama dengan mungkin solusi produk Anda di Cina jadi dengan SPM itu sebetulnya Anda Anda memetakan kembali sebetulnya sehingga mungkin perlu adjustment perlu improvement perlu penyesuaian gitu jadi misalnya saja produk Anda masuk ke sana lalu pedes itu nggak lagi berlaku gitu untuk pedes di level 7 itu nggak ada gunanya mungkin malahan Anda berikan mungkin pedes manis misalnya karena mereka lebih suka manisnya tapi supaya nggak hilang apanya ciri-ciri khasnya produk Anda misalnya pedesnya misalnya nah tetap harus ada pedesnya tapi lebih banyak manisnya misalnya itu contohnya misalnya ya nah dengan SPM itu Anda bisa petakan itu sebetulnya ya ya oke sepertinya ini belum ada nih pertanyaan nih banyaknya komentar nih Pak Budi ya jadi menurut Pak Budi saya tadi sempat catat ya adalah komponen yang urutan dari kalau kita dalam membuat satu keputusan ya kan tadi yang utama Pak Budi bilang waktu jadi kita selalu bekerja dengan waktu kemudian yang kedua itu adalah besar dari dampak keputusan itu ya dan kemudian yang tadi mengenai risiko itu apa sama nggak dengan yang itu apanya lebih ke esensi krisisnya ya krisisnya gitu ya oke sebab besar kecil misalnya gini ya besar kecilnya dampak dari keputusan itu kan bisa saja bukan berarti ada krisis gitu kan gitu ya jadi contohnya gini lah yang paling gampang kita kita coba gunakan kehidupan kita sehari-hari katakanlah kita mau beli kuripik untuk mau dimakan siang hari ini kuripik itu harganya katakanlah 10 ribu mungkin gampang gitu ya nggak perlu pakai analisa pakai cari informasi banyak ya mungkin kalau mau di google atau mau lihat di instagramnya sih boleh tapi begitu anda mengatakan bahwa hari ini saya pengen beli rumah yang nilainya misal 1 miliar nggak bisa anda tiba-tiba oh saya hanya google aja lihat-lihat di instagram lalu langsung sehari ini saya beli gitu saya yakin nggak mungkin anda tidak seperti itu caranya ya kan itu nah itu kan nggak ada problem sebetulnya artinya artinya sesuatu yang tapi keputusan yang tadi itu nilainya 1M kalau ada masalah nantinya ada dampaknya 1M yang keputusan yang tadi yang satu lagi kripik yang cuma 10 ribu gitu jadi ini lebih lebih mudah kita ngambil keputusannya informasinya mungkin nggak terlalu banyak ya dan bisa lebih cepat nah tapi beli rumah mungkin nggak bisa jadi karena mungkin analisanya lebih banyak ya keputusannya juga nggak terlalu cepat gitu jadi itu satu nah yang saya bilang tadi itu tergantung kepada situasi krisis atau tidak itu ya seperti yang sekarang ini tadi itu kalau tiba-tiba pemerintah mengatakan bahwa saya tutup semuanya lalu krisisnya kita adalah ini makan karyawan kita bagaimana besok ini apa yang harus kita lakukan kalau tutup selama sebulan bagaimana kita membayar gajinya mereka gitu ya apakah kita harus memotong karyawan dulu misalnya gajinya atau kita bayar gajinya mereka sepenuh walaupun mereka nggak harus kerja banyak sekali itu ya keputusannya dan ini nggak bisa berlama-lama sebab walaupun dampaknya besar tapi karena krisis ini membutuhkan kecepatan kita supaya dampak negatifnya tidak tidak berlarut-larut nggak panjang gitu nah itu maksud saya ada perbedaan yang signifikan gitu mulai paham saya antara kritikal yang kritikal keputusannya dengan yang seperti hanya kalau itu adalah pengembangan ya yang seperti tadi ya oke Pak Budi ini ada dari Green XL TV boleh bertanya lebih lanjut Pak itu ya ya di luar konteks bagaimana pendapat Pak Budi tentang management konflik sama nggak Pak dengan yang Pak Budi jelaskan ini membuat keputusan oke boleh sih tanya apa aja sih boleh ini namanya Q&A ya tanya jawab jadi nggak perlu harus soal keputusan aja ya apa aja jawab boleh gitu ya pandangan mengenai management konflik oke nggak perlu pandangan sih sebetulnya pandangan saya apa sih sebetulnya kan sebetulnya adalah mungkin setiap kita ya setiap manusia apalagi kita berbisnis atau kita bekerja apalagi kalau misalnya kita mempunyai apa pekerjaan yang di dalam sebuah organisasi atau dalam perusahaan gitu ya dimana banyak orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut dalam mengambil keputusan maka kita harus memahami yang namanya pengelolaan konflik namanya ya management konflik gitu ya kenapa harus kita pahami dan kita pelajari dan kita harus punya skillsnya ya atau kemampuan kita untuk mengelola konflik itu karena konflik itu akan ada terus ya jadi konflik itu sudah nyata dan pasti ada seberapapun hebatnya perusahaan anda seberapapun misalnya tadinya homogennya misalnya ya oh misalnya keluarga saya semuanya pak nggak mungkin ada konflik nah justru malah karena keluarga mungkin lebih banyak konfliknya nah jadi dan itu lebih sulit lagi tuh sebetulnya untuk mengatasinya misalnya ya dibandingkan kalau bukan keluarga misalnya jadi artinya managing konflik atau mengelola konflik di dalam sebuah organisasi atau sebuah bisnis itu penting itu skills yang penting karena kalau tidak maka banyak sekali mungkin hambatan-hambatan di dalam eksekusi sebuah program atau dalam membuat sebuah apa namanya perencanaan yang tidak bisa kita lakukan atau terhambat dilakukan karena kita nggak pernah mempunyai satu bahasa mungkin nggak nggak pernah mencapai satu visi gitu ya nah disitulah kepentingan kita belajar yang namanya managing konflik atau management konflik itu sendiri jadi betul jadi sama kayak negara yang apalagi di dalam politik wah itu itu lebih sadis lagi tuh ya kalau presiden sekarang ini ya kerjaannya dia tuh hanya managing konflik aja tuh karena saya yakin diantara semua menteri-menterinya itu ada aja yang terus-menerus saling berantem gitu atau anak buahnya segala aja bagaimana dia menyatukan semuanya itu supaya itu lancang ya apa yang harus dilakukan gitu ya ini ini tadi coba pak ini sambil saya lihat ini ada yang bertanya mana yang lebih penting pak dalam mengambil keputusan adalah berperalami analisa atau intuisi karena kalau pendapat bawahan itu sering kadang-kadang bertentangan dengan yang menurut kita baik itu sebagai pemimpinnya ya ya itu tadi tuh biasanya para entrepreneurs yang mungkin tidak punya pengalaman atau yang baru memulai gitu ya banyak sekali menggunakan intuisinya mungkin pengetahuannya juga tidak ada atau mungkin sedikit ya sehingga lebih banyak memakai intuisi dan kalaupun misalnya intuisi itu benar ya bagi saya si intuisi itu boleh dan perlu dipakai ya tetapi harus diimbangi dengan analisa dan fakta yang rasional ya itu ini pendapat saya ya secara pribadi ada orang yang gak pendapat sama saya ah pak budi gak usah mikir-mikir yang penting intuisi saya mengatakan ini benar ya sudah oke saya tidak bisa memaksa anda gitu ya silahkan anda lakukan apa yang baik tapi menurut saya yang bagus itu adalah bagaimana kita menggunakan fakta rasional dan informasi yang secukupnya ingat ya secukupnya jadi jangan anda pikir bahwa saya wah kalau begitu kalau kita pikir dulu terlalu panjang bisa dua bulan ya itu yang salah menurut saya jadi kecepatan itu perlu tapi juga jangan tampas sama sekali gitu jadi kalau hanya intuisi saja menurut saya itu sangat riskan juga bahwa kemungkinan salahnya walaupun kita gak ada masalah dengan salahnya itu jadi artinya bagi saya adalah analisa dan fakta informasi itu mudah-mudahan kalau tadi itu intuisi itu 50-50 misalnya ya nah ini mungkin 60-40 mungkin chance-nya walaupun 40-nya masih ada misalnya kegagalan itu mungkin terjadi nah jadi makanya kombinasi dari menurut saya ya dari rasional analisis dan fakta informasi di setelah itu ditambah nah mungkin saya share aja cara saya cara saya selama ini ngambil keputusan saya tipenya orang yang otaknya saya ini kan ada otak kanan dan otak kiri biasanya otak kirinya itu lebih ke rasional numerical dan segala macam sedangkan otak kanan itu biasanya artistik ya emosional dan segala macam itu di sebelah kanannya saya mungkin dalam mengambil keputusan lebih banyak saya gunakan yang di sebelah kirinya saya ya tapi saya tahu bahwa untuk cek terakhirnya biasanya itu adalah hati nurani saya jadi biasanya kalau saya sudah misalnya menganalisa dengan tim ya apa yang harus saya buatkan alternatifnya dan berdasarkan rasionalnya katakanlah saya harus memilih katakanlah memilih satu keputusan A misalnya ya nah cek terakhir saya itu adalah intuisi saya nah jadi tapi banyak teman-teman yang dibalik kalau saya lihat dia cek dulu intuisinya jadi katakan misalnya intuisi mengatakan harus mengambil keputusan A nanti baru dicari informasi untuk mendukung intuisinya nah itu banyak juga seperti itu jadi itu namanya teori cocoklogi namanya jadi mencocok-cocokkan informasi dan data yang dimana dia percaya itu nah itu yang membahayakan juga untuk saya artinya anda bias namanya ya jadi kalau saya lebih suka anda boleh pakai intuisi juga tapi intuisi itu adalah cek terakhir jadi jangan dibalik nah kadang-kadang kan kita sukanya kan gitu kita sudah punya pedoman disini kita kita maunya ini nih nah cuma supaya jadi kelihatan lebih canggih lebih keren gitu ya ada analisanya lalu kita cari-cari lah analisa pendukungnya gitu pendukung apa yang sebetulnya ingin kita lakukan ya boleh-boleh aja sih tetapi rasanya itu kok kayaknya membahayakan kalau kita nggak betul-betul apa namanya mendapatkan sebetulnya intuisi kita itu benar atau tidak betul-betul sekali ini saya kalau di akademik itu juga seringnya seperti itu dia buat pertanyaan penelitiannya tapi sebetulnya di kepalanya dia itu dia sudah punya itu loh konklusinya dan semua analisa data yang dicari itu adalah yang mendukung itu betul jadi dimersihkannya data-data yang kurang sesuai dengan hipotesanya ya sebetulnya boleh aja sih kan boleh aja hipotesa itu kita buat sebetulnya dan kita mencari pendukung apakah hipotesa jadi sebetulnya kalau saya sih lebih mencarilah data dan fakta yang tidak bias ya sehingga mendukung mendukung pembuktian atau tidak pembuktian dari hipotesa kita itu boleh tapi kalau kita hanya mencari informasi yang ingin membuktikan hipotesa kita benar nah disitu yang kita tidak seimbang jadi bahaya gitu ya Pak Budi ya betul tadi ada pertanyaan di atas itu yang yang bertanya tentang Pak gimana nih saya punya mitra yang tipenya lebih banyak ke analisa sedangkan dia ini adalah tipe yang ekseputor oke dia ekseputor tanya analisa bagus dong bagus jangan sampai eh tidak juga sih sebetulnya jadi malahan malahan ada remnya istilahnya ya jadi kalau anda tipe ekseputor itu kalau saya bilang itu anda gasnya dia mungkin remnya jadi dalam sebuah mobil itu supaya nggak nabrak-nabrak anda harus punya rem dan juga punya gas kalau nggak ada gas nggak jalan-jalan tapi kalau nggak ada rem juga nabrak-nabrak jadi kalau anda punya mitra yang berlawanan dengan anda dalam dalam hal cara berpikirnya dan segala macam menurut saya itu bagus cuman tinggal kita membuat kesepakatan ya tadi itu yang membuat alambat itu kadang-kadang kita nggak punya kesepakatan nih nah mungkin tipenya betul-betul analisis paralisis misalnya ya analisa terus nggak mau ngambil risiko nah kita jadi gemes nah jadi mungkin yang harus kita adakan adalah kesepakatan aja kesepakatan bahwa eh lo boleh aja lakukan analisa mikir ini cuman ada waktu loh yang harus kita putuskan jadi apapun itu misalnya dalam tempoh dua hari kita harus putuskan lo mau analisa sepanjang masanya yang penting dua hari itu kita ngambil keputusan ya misalnya gitu ya nah jadi itu yang harus disepakati supaya itu lancar tapi manfaatnya adalah anda menjadi lebih lebih di challenge ditantang pemikiran anda jadi saya ingat beberapa teman-teman yang kita bantu ya seperti Agrinesia Group ya seperti Angga sama Rizka dia seorang istri itu nah itu Angganya tipe gas gitu istrinya tipe rem gitu nah malah bagus mereka berdua itu menjadi menjadi walaupun saya berantem berantem dalam hati aneh ya karena ya tadi itu satu mom gas aja terus nah satu lagi ngerem ngerem gimana nih kalau begini gimana nih gimana rugi misalnya kan gitu ya nah senang tadi udah ajar aja dulu ajar dulu nah cuman perpaduan ini harus di dijalankan dengan ada tata cara tata kelolanya supaya tadi itu antara rem dan gas itu masih tetap bisa berjalan dengan lancar nah kalau menurut Pak Budi ini ya kalau dalam suatu tim kalau dibalik tadi ini kan kalau leadernya itu yang eksekutor Pak kalau itu dibalik itu leadernya ini ini lebih tipikal yang pemikir ya analisa itu ya tapi dibawahnya dia bikin apa tim yang heterogen yang tidak homogen seperti Pak Budi tadi bilang dibawahnya itu banyak pemikir yang dia rekrut nah padahal kan Pak Budi bilang tadi kalau ada keputusan buatasan waktunya jelas dalam 2 hari ya timnya itu sudah membuat analisanya dan mengusulkan tapi ini leadernya karena tipe pemikir itu jadi masih agak kurang berani jadi menurut Pak Budi ada gak sih kalau seorang pemimpin atau owner itu lebih baik tipikal analisa atau tipikal yang eksekutor tadi sebetulnya kalau kita lihat ya keseimbangan dari seorang CEO pemimpin tertinggi itu harusnya pemimpin yang seimbang itu paling bagus tapi kalaupun tidak minimal pemimpin itu harus tahu dia kekuatannya dimana dan kelemahannya dimana itu yang harus dia tahu nah kalau dia gak sadar akan itu maka dia secara tidak sadar juga nantinya akan lama-lama tapi kalau dia sadar akan hal itu maka dia membutuhkan tim yang akan menggedor-gedor dia gitu supaya mengeksekusi dengan cepat jadi dia secara sengaja mencari orang yang akan berlawanan cara berpikirnya dengan dia gitu atau bukan berlawanan artinya mengkompliment mengkompliment gitu ya cara berpikirnya gitu ya saya sudah punya pengalaman waktu itu juga saya punya saya tahu bahwa saya ada tim saya dulunya ya yang kebetulan banyak sekali yang mirip dengan saya gitu nah sehingga salah satu direksi saya waktu itu saya pilih orang asing gitu ya karena kita orang asing juga yang salah satunya itu ya dan saya cari orang asing yang tipenya betul-betul tipe agresif gitu nah karena saya tahu tim saya yang lain kurang agresif gitu nah jadi karena kalau tidak gak ada yang berani yang men challenge saya gitu gak ada yang berani mempertanyakan keputusan-keputusan saya atau mempertanyakan apa yang saya pikirkan gitu nanti jangan-jangan semuanya ya 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 padahal yang saya butuhkan juga tidak saya kan belum tentu 100% benar gitu nah itulah yang kadang-kadang kita butuhkan sehingga keputusan kalau untuk mau cari enaknya saya pasti cari orang yang mirip saya itu udah itu yang itu yang merusak sebetulnya karena hampir semua orang akan memilih tim yang mirip dengan dia jadi keberanian kita untuk mencari tim yang berlawanan dengan kita itulah yang gak yang susah nah karena kita paling kunci orang melawan kita kan gitu nah padahal kita butuh orang yang dalam konteks melawan dalam hati yang positif ya supaya men challenge pemikiran-pemikiran kita itu sih oke Pak Budi ini mungkin karena mereka masih belum ada pertanyaan padahal teman-teman tidak harus ya dengan topik yang kita angkat malam ini namun bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan lain ya karena waktu juga membatasi kita ini sudah jam 8 ya 50 Pak Budi mungkin ada dari sesi yang malam ini Pak Budi ada gak kira-kira pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman tentang bagaimana membuat keputusan yang tepat oke simple aja bagi saya adalah tadi itu ya mungkin pertanyaan-pertanyaannya mudah-mudahan terjawab apa teman-teman disini tapi pesan saya dari pembuka saya itu adalah belajar membuat keputusan ya belajar membuat ya membelajar problem problem solving dan decision making ya itu skills yang penting untuk teman-teman ya jadi coba belajar itu karena hampir setiap sekali jadi kita melakukan problem solving dan decision making jadi harusnya ini menjadi sesuatu skills yang untuk melakukan namanya problem solving dan decision making itu saja pesan saya ya terima kasih Pak Budi oke jadi teman-teman memang kita ini di masa krisis mungkin banyak keputusan-keputusan penting yang teman-teman harus segera buat untuk bisnisnya jadi ingat ya pesan dari Pak Budi dan mudah-mudahan malam ini teman-teman ya mendapatkan banyak manfaat dari sesi bisnis Q&A kita mengingatkan kembali Pak Budi ya bahwa hari Sabtu ini jam 10 sampai 11.30 akan ada business forum dengan finance director dari grup Agrinesia tentang bagaimana anda mengelola cashflow di masa pandemi yang menarik sekali ya Pak Budi ya ya teman-teman kita ada dua kelas baru juga ya Pak ya kita punya tentang customer service jadi tolong download aplikasi business.id di dalamnya banyak sekali materi pembelajaran seputar bisnis yang akan membantu anda terima kasih Pak Budi terima kasih teman-teman oke thank you semuanya ya oke sampai ketemu hari Sabtu di business forum ya free gitu ya belajar mengelola cashflow di masa krisis ya oke terima kasih selamat malam ya terima kasih semuanya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih